Di Indonesia sangat rentan terhadap segala jenis bencana dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk menanggapi dampak bencana tersebut sangat terbatas. Saat melakukan pertolongan pada tragedi Bombali tahun 2002, IDEP belajar bahwa masyarakat kita dapat memainkan peran penting dalam penanggulan bencana. IDEP membuat paket panduan praktis penanggulangan bencana berbasis masyarakat pertama di dunia. Paket panduan IDEP digunakan oleh masyarakat dan pelaku-pelaku kunci dalam penanggulan bencana di seluruh Indonesia. Dengan mengajar serta mendidik masyarakat mengenai bencana, banyak nyawa dapat diselamatkan dan penderitaan dapat dikurangi. Satu, dua, tiga. Saat terjadi bencana, IDEP bekerjasama dengan IDEP tanggap darurat untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada masyarakat yang membutuhkan secepat mungkin. Kita dengan IBARI, dengan IDEP itu mempunyai, sudah beberapa kali kita bekerjasama, seperti di Aja di Sumatera Utara, dan di Morowali, beberapa lokasi-lokasi. Dan ini sebenarnya merupakan kemitraan yang cukup baik. Pada awal terjadinya bencana itu, kita langsung membentuk dan menurunkan tim untuk melakukan rapid assessment pada titik daerah-daerah yang terjadi dampak bencana tersebut. Selama ini yang terjadi adalah masyarakat menunggu, selalu menunggu. Jadi setelah bencana, pada saat jam-jam pertama bencana, itu tidak semua orang bisa dalam waktu cepat bisa hadir dalam lokasi bencana. Jadi kalau kita latih masyarakatnya langsung, sehingga akan lebih memudahkan, karena masyarakat sendiri sudah memiliki pengetahuan tentang siap-siapkan bencana. Sehingga mereka tidak perlu lagi menunggu bantuan dari pemerintah untuk tanggap darurat, dan itu akan lebih memotivasi masyarakat untuk melakukan pemulihan secepatnya. Sehingga tidak berbelit-belit seperti yang sudah terjadi di Indonesia selama ini. Tim pelatih penanggulan bencana IDEP, bekerjasama dengan masyarakat di Bali dan di seluruh Indonesia untuk mengajarkan mereka cara-cara mengurangi risiko bencana dan selalu siap-siaga. Agar bila bencana terjadi, masyarakat dapat membantu dirinya sendiri. Di sini kita bersama-sama untuk mengikuti pelatihan, dan kami mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga dalam hal masalah manajemen penanggulangan bencana dan juga manajemen pengusian. Sebelum-sebelumnya kami juga mengikuti pelatihan ini, tapi tidak sedetail ini, kemudian ada vakasi yang berulang-ulang. Jadi antara simulasi PPTD, kemudian simulasi tanggap darurat, atau manajemen para jika. Kami di tingkat nasional itu selalu mendorong kepada setiap pemerintah daerah ataupun dari lembaga-lembaga masyarakat di tingkat nasional maupun di tingkat lokal untuk menghiatkan upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat di dalam penanggulangan bencana, terutama dalam hal kesiap-siagaan penanggulangan bencana. Terima kasih telah menonton!